selamat menikmati karena para wanita itu berusaha melarikan diri mereka pun dihabisi satu persatu oleh kelompok misterius tersebut beberapa hari kemudian di sebuah stasiun kapal feri di Hong Kong Wong Fei Hung baru saja tiba di sana kemudian seorang wanita memberikan seikat bunga dan surat kepada Fei Hung ternyata isi dari surat itu adalah permintaan maaf dari bibi ke-13 karena tidak dapat menjemputnya di bagian loket beberapa pemuda terlihat membuat kekacauan dengan menghajar para petugas yang ada di sana ternyata tiga pemuda itu adalah penjahat dari perkumpulan jago tinju yang memang telah diincar oleh para polisi namun karena mereka menolak untuk dibawa ke kantor polisi kelompok itu pun berusaha menyandra Wong Fei Hung karena mereka ternyata salah mengambil sandra mereka pun langsung dihajar oleh Wong Fei Hung mereka yang tidak terima dengan hal itu berusaha untuk melawan dan pertarungan pun terjadi di sana Fei Hung yang hanya seorang diri berusaha menghadapi mereka bertiga dengan menggunakan pedang sebagai senjata Fei Hung membuat satu persatu musuhnya tak berdaya menghadapinya kemudian ketua polisi pun berterima kasih kepada Fei Hung dan langsung membawa para penjahat itu di tempat lain di padepokan Po Chilam yang berada di kota kantor terlihat beberapa murid Wong Fei Hung tengah berlatih ilmu bela diri namun sepertinya padepokan ini mulai terasa sempit karena saking banyaknya murid yang berlatih sementara itu Fei Hung yang tengah mengobati pasien dikejutkan dengan kehebohan yang terjadi di luar dan di saat ia memeriksanya seseorang terluka akibat ulah muridnya kemudian Afu pun menjelaskan kepada guru Wong bahwa pada epokan yang mereka tempati sudah sangat sempit ternyata orang-orang yang tadi terluka adalah utusan dari pemilik lahan yang mana ia menyuruh guru Wong untuk pindah karena uang sewa di sana telah naik tiga kali lipat karena tak ada pilihan lain guru Wong pun menyuruh Afu, Fan, dan Aso untuk mencari tempat yang baru dalam perjalanannya mereka sempat bertabrakan dengan seorang wanita yang bernama Tin Yin Er dan ayahnya yang bernama Cao Hung tak berselang lama mereka berdua pun sampai di sebuah tempat untuk menemui saudara Aso yang bernama Robert ternyata Robert akan membantu mereka untuk mencari tempat yang diinginkan oleh guru Wong namun di saat mereka tengah berbincang lampu di tempat Robert pun bermasalah dan membuat Robert meninggalkan mereka berdua Afu dan Aso yang ditinggal pun memutuskan untuk minum beberapa gelas anggur sambil menunggu Robert kembali namun tiba-tiba muncullah beberapa wanita dan pria yang bernama Master Wong dan sempat terjadi kesalahpahaman di antara mereka untungnya Robert segera kembali dan memperbaiki keadaan ternyata Master Wong sangat mengidolakan sosok Wong Fei Hung dan ia siap menyewakan rumahnya bahkan dengan diskon yang sangat besar esokan harinya Afu dan Aso mengajak guru Wong untuk bertemu dengan Master Wong disana Master Wong pun memberikan harga sewa yang sangat murah karena ia adalah fans berat dari Wong Fei Hung kemudian guru Wong menyuruh Aso mengurus kontraknya karena Wong akan pergi menemui seorang pejabat baru singkat cerita guru Wong pun telah sampai di suatu tempat dan disana ia akan menemui pejabat baru bernama Lau Yatsiu setelah selesai berlatih Tuan Lui pun datang menemui guru Wong dan tampaknya Tuan Lui merencanakan sesuatu kepada guru Wong awalnya semua terlihat biasa saja dan tidak ada yang salah namun tak lama setelah itu Tuan Lui pun membawa salah satu tahanan dan disana ia meminta guru Wong untuk menghukum tahanan tersebut tanpa sepengetahuan guru Wong Tuan Lui melepas ikatan rantai yang membelenggu tahanan itu dan saat tahanan itu mengamuk ia pun berpura-pura tak bisa bertarung dan meminta guru Wong untuk membantunya namun guru Wong hanya berusaha menghentikan penjahat itu dan tidak ingin bertarung melawannya karena guru Wong terus menahan diri Tuan Lui pun langsung menyerang penjahat itu dan membunuhnya setelah menyaksikan kejadian itu guru Wong pun langsung pamit pergi pada mereka semua dan benar saja sepertinya Tuan Lui ini adalah orang yang licik dan berniat untuk menyingkirkan guru Wong beberapa hari kemudian Tuan Lui pun telah resmi pindah ke tempat yang baru yang lebih luas terlihat Fei Hung tengah berbincang-bincang dengan kedua rekannya di saat para murid akan latihan mereka diganggu oleh segerombolan gadis penghuni rumah sebelah kedua temannya Fei Hung memuji murid-muridnya dan menganggap semua murid Fei Hung berbudi luhur dan merupakan pria terhormat namun saat itu Fei Hung menyadari murid-muridnya tengah digoda oleh tetangga sebelah ia pun langsung menganggap para gadis itu adalah bukan wanita baik-baik Fei Hung langsung menabuh gendang dan menyuruh murid-muridnya untuk segera berlatih karena tak mau kalah dari Fei Hung para gadis itu ikut memainkan sebuah musik dan mencoba menggoda mereka semua keesokan harinya Fei Hung mengadakan pertunjukan barongsai sebagai bentuk upacara pembukaan pocilam rumah sebelah juga ikut mempertunjukkan permainan barongsai dengan mengeluarkan singa betina acara pun berlangsung dengan sangat meriah dan para penduduk sangat menikmati pertunjukan itu di saat mereka semua sedang asik melakukan pertunjukan Fei Hung lebih memilih untuk berdoa pada leluhur kemudian Afu dan Asoh berkunjung ke toko sebelah milik Master Wong yang dipenuhi oleh banyak wanita-wanita cantik betapa terkejutnya mereka setelah mengetahui jika rumah sebelah pocilam adalah rumah gordil Fei Hung yang tengah berdoa pun terkejut setelah salah satu muridnya memberitahukan hal tersebut Fei Hung langsung mendatangi Master Wong dan ia terlihat sangat kesal karena Master Wong tidak memberitahunya hal hasil Fei Hung sangat marah kepada Afu dan Asoh karena mereka berdua yang telah melakukan perjanjian sewa meskipun Asoh sempat marah kepada Master Wong namun ia kembali ramah setelah melihat salah satu wanita yang merupakan adik angkat Master Wong Esokan harinya, Fei Hung kedatangan pasien dari yayasan anak-anak yang mengalami tuli secara serentak hal itu terjadi setelah anak-anak itu meminum cairan vitamin dari orang barat yang dibeli oleh pengurus yayasan tersebut setelah selesai memeriksa mereka Fei Hung pun berjanji akan mencari cara untuk menyembuhkan mereka setelah anak-anak itu pergi Fei Hung memanggil Afu dan Asoh untuk memberikan upah gaji mereka berdua karena Asoh memiliki pinjaman yang cukup besar ia hanya menerima dua til untuk saat ini tak lama setelah itu datanglah Master Wong dengan membawa dua ekor ayam ia bermaksud menyogok Fei Hung agar dirinya dapat diterima sebagai murid di perguruannya namun Master Wong ditolak mentah-mentah oleh Fei Hung karena dia tidak akan menerima seorang wucikari sebagai muridnya Fei Hung pun menyuruh Master Wong untuk segera pergi meninggalkan Po Chilam kemudian Fei Hung menyuruh Afu dan Asoh untuk kembali berlatih dengan serius Fei Hung pergi untuk mengurus sesuatu dan di saat Fei Hung pergi mereka berdua mendatangi Master Wong dan meminta agar Master Wong tetap bersabar jika ingin diterima sebagai murid dari Wong Fei Hung kemudian salah satu wanita yang ada di sana memiliki ide untuk menggoda Guru Wong mendengar hal itu Asoh pun mengajak mereka bertaruh dan mengatakan jika Guru Wong tidak akan mungkin tergoda setelah itu Afu terlihat pergi ke dermaga dimana saat ia sedang bekerja tiba-tiba ia melihat seorang wanita terjatuh dari dalam sebuah box jelas saja Afu menganggap ini semua adalah sebuah penculikan dan ia langsung menghajar orang-orang tersebut namun tiba-tiba Tuan Lui datang dan saat Afu akan menjelaskan semuanya ternyata si wanita sudah tidak ada di tempat itu Tuan Lui pun menuduh Afu melakukan pemerasan pada para pekerja dan ia pun langsung menyerang Afu sementara itu di Pochi Lam Fei Hung yang penasaran dengan komposisi yang ada di ramuan vitamin itu mencoba meminum sedikit ia melakukan hal itu dengan harapan ia dapat segera menemukan penawarnya tak lama setelah itu datanglah dua wanita suruhan Master Wong yang mencoba untuk menggoda Fei Hung karena Fei Hung tidak mengenali para wanita itu ia bersedia untuk memeriksanya namun karena wanita-wanita itu terus menggodanya Fei Hung pun sadar jika mereka adalah wanita dari rumah bordil kemudian Fei Hung pun berniat untuk mengerjai mereka berdua sambil menakut-takuti mereka dengan penyakit mematikan Fei Hung mengikat mereka menggunakan kain dan menggantungnya kemudian Fei Hung menanyakan siapa yang menyuruh mereka datang ke tempatnya belum sempat menemukan jawabannya tiba-tiba Fei Hung dikejutkan dengan kedatangan Tuan Liu sambil membawa Afu Tuan Liu mengina Fei Hung yang tengah bermain-main dengan para wanita itu kemudian ia juga memfitnah Afu setelah melakukan kejahatan di dermaga dan Liu meminta Fei Hung mendidik muridnya dengan benar dengan nada bicara yang sangat menghina Tuan Liu pun pergi meninggalkan pocilam Fei Hung pun sangat marah dengan apa yang barusan terjadi siang harinya efek dari ramuan yang tadi diminum Fei Hung mulai terasa di telinganya dimana saat ia sedang makan siang ia cukup kesulitan mendengar suara pertunjukan yang tengah berlangsung di sana ternyata Xin Yen Er dan ayahnya tengah melakukan pertunjukan kungfu agar bisa mendapatkan uang untuk membeli makanan namun di pertunjukan itu Xin Yen Er malah digoda oleh seorang yang terpesona dengan kecantikannya Xin Yen Er yang tak terima sontak langsung menghajarnya dan memberikan pelajaran pada pria tersebut dengan keahlian bela diri yang ia miliki Xin Yen Er menghajar mereka semua Fei Hung yang melihat hal itu mencoba menghampiri Xin Yen Er dan ayahnya di sana Fei Hung menawarkan bantuan pada mereka dan menyuruhnya untuk mampir ke pocilam namun ayahnya Xin Yen Er menolak hal itu karena mereka sedang disibukan mencari adiknya Xin Yen Er yang telah hilang malam harinya Xin Er dan ayahnya terlihat berada di sebuah kuil mereka berdua mendapatkan informasi tentang kuil tersebut yang dijadikan tempat menyimpan para wanita kemudian mereka berdua pun berusaha menyelinap dan ternyata Tuan Lui dan seorang biksu bernama Liu Hung adalah dalang di balik semua tujuan mereka berdua menculik para wanita itu adalah untuk menjualnya demi mendapatkan banyak uang belum sempat semua informasi itu dibeberkan aksi nguping yang dilakukan oleh Xin Yen Er dan ayahnya ketahuan yang mengakibatkan mereka pun harus bertarung melawan Tuan Lui dan biksu Hung karena mereka bukanlah tandingan Tuan Lui Yen Er pun memutuskan untuk melarikan diri dalam keadaan terluka Yen Er berusaha mencari pertolongan dan ia pun sampai di rumah bordil milik Master Wong Afu dan Aso yang kebetulan ada di sana mencoba untuk mengobatinya usai tersadar dari pingsannya Jin Er pun menceritakan semuanya pada mereka Jin Er memberitahu jika kuil nunyan menjadi tempat para biksu jahat menculik gadis-gadis untuk dijual mendengar hal itu bukannya memberitahukan dulu pada guru Wong Aso dan Afu malah berinisiatif untuk mendatangi kuil nunyan dengan harapan guru Wong akan memaafkan mereka singkat cerita mereka semua pun mendatangi kuil itu dengan menyamar dan berpura-pura akan berdoa di sana nona sembilan dan beberapa gadis lain mulai berdoa dan di sana tampaknya gerak-gerik mereka tengah diawasi oleh seseorang setelah selesai berdoa mereka disarankan oleh pengurus kuil untuk bermalam di sana agar keberuntungan menyertai mereka nona sembilan pun memutuskan untuk menginap dan saat mereka tertidur dua orang biksu bejat tiba-tiba menyelinap dan mencoba melecehkannya untungnya Aso telah mengantisipasi dan ia pun langsung menghajar para biksu cabul tersebut sementara itu nona sembilan yang tengah tertidur dibawa kabur oleh biksu yang lain untungnya mereka berhasil menyandra salah satu biksu di sana sementara itu guru Wong yang baru saja kembali menyadari jika kedua muridnya tidak ada di pocilam tak lama kemudian Jin Er mendatangi Fei Hung dan menceritakan semuanya kepadanya sedangkan di kuil nunyan master Wong yang tengah menjaga biksu yang disandra mendapatkan kesialan dan ia malah dihajar oleh biksu itu di saat Afu dan Aso sedang bertarung dengan para biksu yang lain tiba-tiba Fei Hung datang ke sana dan langsung menghajar biksu-biksu tersebut Fei Hung sempat marah karena kedua muridnya bertindak tanpa sepengetahuannya kemudian Fei Hung menggunakan salah satu biksu di sana untuk menuntunnya ke tempat nona sembilan disekap Fei Hung pun langsung bergegas menuju ke tempat tersebut dan ia menyuruh kedua muridnya untuk berjaga di luar sesampainya di tempat itu nona sembilan sedang terikat dan Fei Hung langsung bergegas untuk menyelamatkannya namun ternyata para biksu yang lain telah bersiap untuk menyerang Fei Hung dan pertempuran pun terjadi disana namun mereka semua bukanlah lawan yang sepadan untuk Wong Fei Hung setelah itu biksu Hung datang dengan menggunakan teratai terbang dan ia berusaha menghentikan Wong Fei Hung Fei Hung berusaha menghadapinya dan pertarungan antara mereka pun terjadi disana di awal pertarungan Fei Hung terlihat lebih unggul dan ia mampu membuat biksu Hung kewalahan menghadapinya pertarungan mereka pun terus berlanjut dan saling bertukar serangan pun terjadi di antara mereka meskipun guru Wong sempat kesulitan karena biksu Hung harus menggunakan jurus menghilang pada akhirnya, Wong Fei Hung berhasil mengalahkannya dengan menggunakan jurus tendangan tanpa bayangan setelah semuanya selesai Tuan Lui pun datang kesana Jin Er dan ayahnya yang melihat Fei Hung bersama dengan Tuan Lui menganggap bahwa Fei Hung merupakan bagian dari semua ini Mereka berdua pun bergegas pergi dan tidak mempercayai Fei Hung lagi karena Tuan Lui adalah dalang dibalik semua ini ia pun menuduh Fei Hung telah berbuat onar di kuil tersebut dan berencana akan menghukum Wong Fei Hung Mereka semua pun langsung disidang di depan Hakim yang juga merupakan antek dari Tuan Lui Fei Hung dituduh melakukan penyerangan dan melukai 46 biksu di kuil Nunyan meskipun nona 9 dan yang lainnya memberikan keterangan Hakim itu tetap tidak mempercayainya untungnya nasib baik masih berpihak pada Fei Hung karena pihak pengurus yayasan yang cukup berpengaruh di wilayah kanton datang untuk menjamin Wong Fei Hung Hakim yang tak bisa melawan permintaan mereka membebaskan Fei Hung dan hal itu membuat Tuan Lui cukup terkejut mendengarnya karena kesal Fei Hung telah dibebaskan Tuan Lui pun berencana akan membuat malu Fei Hung di hadapan umum saat acara yang diadakan oleh Tuan Sasin untuk memeluskan aksinya Tuan Lui pun memerintahkan seorang murid pocilam untuk menaruh racun di minuman Fei Hung belum sempat memasukkan racunnya ia yang sedikit gugup membuat semua racunnya tumpah sebagai gantinya ia pun menaruh ramuan tuli yang tadi ke dalam minuman Fei Hung beralih ke Tuan Sasin Tuan Sasin ini adalah orang yang sangat berpengaruh di kanton dan berpotensi besar bisa menggulingkan kekaisaran Cina pada saat itu singkat cerita acara pun berjalan dengan lancar dan semua orang pun cukup terhibur namun ketika Fei Hung hendak menyelesaikan pertunjukan barongsainya tiba-tiba Tuan Lui datang dengan kostum lipannya lipan tersebut mengacaukan aksi Fei Hung dengan menyerang semua barongsai yang ada di sana Fei Hung dan beberapa muridnya berusaha menghadapi lipan itu dan pertarungan pun terjadi di sana namun karena lipan itu dilengkapi dengan senjata satu persatu barongsai milik Fei Hung berhasil dikalahkan sementara itu Fei Hung yang sudah mulai tuli tidak bisa mendengar alunan irama tari barongsainya dan hal itu membuat ia tidak bisa bertahan ia pun dikalahkan oleh Tuan Lui dan hal itu membuat ia dipermalukan di hadapan umum usai acaranya selesai Tuan Lui memberitahukan informasi jika ketua biksu yang berada di kuil semalam mati bunuh diri dengan ini Tuan Lui pun meminta pertanggung jawaban kepada Fei Hung Fei Hung yang saat ini sedang tuli berkomunikasi dengan Tuan Lui menggunakan tulisan di mana Fei Hung diminta untuk pergi meninggalkan kanton sebelum hakim menghukumnya Tuan Lui juga menyita pada pokokan pocilam beserta rumah bordil milik Master Wong karena tak ada pilihan lain Fei Hung berniat kembali ke Foshan untuk menyembuhkan penyakitnya sebelum ia pergi Fei Hung meminta kepada para murid-muridnya untuk berpelilaku baik selama ia tidak ada mereka semua pun bersedih melepas ke pergian Fei Hung esokan harinya saat Fei Hung dalam perjalanan kembali menuju ke Foshan ia menemukan sebuah rumah kosong dan meminum air yang ada di sana ternyata itu adalah tempat singgah dari Tin Er dan ayahnya di sini Tin Er yang salah paham menilai Fei Hung langsung menyerangnya untungnya ayahnya Tin Er datang dan meminta Fei Hung untuk tidak mengganggu mereka setelah mengetahui semua duduk permasalahannya dan tahu kalau saat ini Fei Hung tengah dalam masalah mereka berdua pun bekerja sama untuk mengobati pendengaran Fei Hung di sana mereka terus melakukan pengobatan itu singkat cerita saat sedang menyendiri Fei Hung selalu terbayang dengan kekalahannya tanpa sengaja ia melihat seekor ayam yang berhasil membunuh Lipan dan hal itu membuatnya terinspirasi untuk mengalahkan Tuan Lui di lain kesempatan sementara itu di sisi lain Master Wong dan Nona 9 yang sudah tidak memiliki uang memutuskan untuk berjualan ayam di pasar namun karena ia pernah menyinggung Tuan Lui semua yang dilakukan oleh Master Wong pasti akan diusik oleh Tuan Lui semua barang dagangannya dihancurkan oleh para petugas kemudian salah satu pekerjanya dulu pun berniat pergi ke Hong Kong tapi karena Master Wong kini tidak memiliki uang ia pun pergi meninggalkan mereka untungnya Master Wong mengingat jika ia masih memiliki sedikit simpanan uang dan ia bergegas kembali ke rumah untuk mengambil uang tersebut di sana fakta baru terungkap ternyata Tuan Lui menyita rumah Master Wong semata-mata hanya untuk menjadikannya sebagai ruang sandra bagi para wanita yang telah diculik mengetahui hal itu Master Wong pun menyuruh adiknya untuk segera mencari bantuan sementara ia sendiri akan menyelidiki lebih lanjut untuk mengungkap ini semua dalam penyelidikannya Master Wong mendengarkan semua rencana Tuan Lui dan Bik Su Hong yang akan menculik Tuan Saksin pada sebuah acara yang akan diadakan dua hari lagi Tuan Lui juga berencana menyerang Wong Fei Hong yang sudah diketahui berada di rumah Yin Er namun sayangnya Master Wong yang sudah mengetahui semua rencana tersebut harus ketahuan dan ia pun langsung dihajar oleh Tuan Lui dan juga Bik Su Hong Master Wong pun dihajar hingga babak belur di sana ia disuruh untuk menghina Wang Fei Hong namun Master Wong tetap tidak mau melakukannya dan beruntungnya datanglah kedua murid Wang Fei Hong yang langsung menyelamatkannya mereka pun harus bertarung melawan Bik Su Hong Afu dan Aso bekerja sama untuk mengalahkan Bik Su Hong pertarungan pun berlangsung dengan sangat sengit untungnya dengan jurus gabungan milik mereka Afu dan Aso berhasil mengalahkan Bik Su Hong setelah itu mereka pun langsung bergegas untuk pergi dari sana mereka berniat untuk mendatangi Guru Wong dan memberi tahu rencana Tuan Lui sementara itu Guru Wong terlihat tengah bersama dengan Yin Er dan di sana Yin Er mencoba menggoda Guru Wong karena menganggap Guru Wong masih tuli Yin Er pun berterus terang jika ia sebenarnya jatuh cinta kepada Guru Wong namun betapa terkejutnya Yin Er setelah mengetahui jika Guru Wong telah pulih hal itu membuatnya sangat malu dan membuat mukanya menjadi merah merona tak lama kemudian Afu dan yang lainnya pun tiba di sana dan mereka pun langsung memberi tahu kepada Guru Wong tentang rencana jahat Tuan Lui di saat yang bersamaan para prajurit pun tiba di sana mereka pun langsung menyerang Fei Hung dan yang lainnya Master Wong yang tengah sekarat tetap meminta kepada Guru Wong untuk dijadikannya sebagai murid karena kasihan Wong Fei Hung pun menerimanya dan tiba-tiba Master Wong tak sadarkan diri namun ternyata ia belum meninggal dan itu hanyalah acting saja karena para prajurit terus menghujani mereka dengan panah Guru Wong pun langsung keluar menghadapi para prajurit itu mereka semua bekerja sama menghadapi musuh-musuhnya tersebut dengan kondisinya yang kini telah pulih Wong Fei Hung mampu melindungi mereka dari pasukan Tuan Lui esokan harinya dibalah acara yang diadakan oleh Tuan Sasin di sana Tuan Lui dan anak buahnya melakukan atraksi dengan menggunakan kostum lipan sementara itu Afu dan yang lainnya berusaha untuk masuk memberi tahu jika Tuan Sasin tengah dalam bahaya namun karena keterbatasan bahasa mereka pun dilarang untuk masuk melihat Robert yang juga ada di sana Aso meminta Robert membantu mereka namun ternyata Robert merupakan anak buah dari Tuan Lui dan ia pun langsung berniat menghabisi mereka semua sementara itu Tuan Lui masih terus mempertunjukkan atraksinya dan sebelum semua itu selesai Fei Hung datang memakai kostum ayam Tuan Lui yang melihat hal itu pun langsung menjalankan rencananya untuk menghabisi Tuan Sasin untungnya Fei Hung dengan cepat menghentikannya pertarungan antara mereka berdua pun tak dapat terelakkan dengan kostum ayam jagonya Fei Hung berusaha mengalahkan lipan raksasa milik Tuan Lui saling bertukar serangan pun terjadi di antara mereka di pertarungan kali ini Fei Hung terlihat lebih unggul meskipun ia hanya seorang diri dan pada akhirnya Fei Hung pun berhasil merusak kostum lipan milik Tuan Lui di saat Fei Hung disibukan dengan anak buahnya Tuan Lui langsung menyerang sang Hakim yang dinilai menghalangi jalannya sementara itu Aso sedang menghajar Robert karena ia telah mengkhianatinya di sisi lain saat Lui akan menghabisi Tuan Sasin Jin Er datang untuk membantu Fei Hung menghadapi Tuan Lui setelah mengalahkan semua anak buahnya Fei Hung langsung menyerang Tuan Lui dan terjadilah pertarungan penentu di antara mereka berdua pertarungan itu terjadi dengan cukup sengit Fei Hung yang telah mengetahui identitas asli Tuan Lui menyerangnya menggunakan tendangan tanpa bayangan namun ternyata Tuan Lui telah mengantisipasi hal itu hingga membuat kakinya Fei Hung terluka karena tak ada pilihan lain Fei Hung akhirnya mengeluarkan jurus rahasianya yaitu jurus tinju mabuk dengan jurusnya ini Fei Hung memberikan perlawanan hebat dan membuat Tuan Lui cukup kesulitan menghadapinya pertarungan terus berlangsung dan kali ini Fei Hung terlihat lebih unggul Fei Hung pun terus menyerang Tuan Lui dengan pukulan-pukulan kerasnya Tuan Lui dibuat tak berdaya olehnya dan pada akhirnya Fei Hung pun berhasil mengalahkannya dan membuat Tuan Lui tak bisa lagi tertawa setelah itu Fei Hung menemui Tuan Sasin dan memintanya untuk tidak lagi memperjualbelikan obat-obatan berbahaya dan film pun selesai gimana-gimana seru banget kan seritanya teman-teman jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara like, share, dan subscribe channel ini supaya kita lebih semangat lagi untuk terus upload video seru lainnya thanks for watching and see you guys in the next video bye-bye